Pasukan Isbola berhasil menyerang wilayah Israel dari berbagai arah. Serangan itu berhasil mengenai target dan membuat tentara pasukan pertahanan Israel kebingungan. Pasalnya, peringatan infiltrasi drone yang terdengar di Kiryatsmona dan kota-kota terdekatnya adalah alarm palsu. Dugaan soal adanya alarm infiltrasi drone palsu itu dikatakan oleh pasukan pertahanan Israel sendiri. Mereka mengatakan tak ada pesawat yang teridentifikasi masuk ke wilayah Israel. Namun, alarm infiltrasi drone itu berbunyi di wilayah Kiryatsmona dan kota-kota terdekatnya di Galilea atas dekat perbatasan dengan Lebanon. Tak berselang lama, sirene roket terdengar di area Margaliak. Peringatan ini muncul setelah Isbola meluncurkan tiga drone bermuatan bahan pelodak ke posisi DF di Israel Utara. Tak berselang lama, sebuah roket menghantam daerah tersebut dan melukai tiga tentara IDF. IDF mengatakan tiga drone yang diluncurkan dari Lebanon, salah satunya bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Satu lagi mengenai tentara, sedangkan yang ketiga tampaknya mengenai lapangan terbuka. IDF mengatakan pihaknya merespons dengan tembakan artileri ke arah sumber tembakan roket tersebut. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.